Banjir di Kabupaten Ngawi meluas dan merendam 35 desa di 6 kecamatan pada minggu 10 Maret 2024. 6 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kuadungan, Geneng, Pangkur, Ngawi Kota, Karanganyar, dan Mantingan dengan ketinggian banjir mencapai 1 meter. Banjir tersebut terjadi akibat luapan aliran Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Banjir juga mulai merendam rumah warga serta lahan sawah siap panen yang telah berusia lebih dari 70 hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, menyebut ada lebih dari 1.300 hektare sawah yang terendam banjir. Menurutnya banjir itu mengancam kualitas padi siap panen tersebut. Pasalnya, jika banjir itu menggenangi sawah selama 2 hingga 3 hari, kualitas gabah yang dihasilkan akan menurun. Menurutnya hal itu juga akan berdampak pada menurutnya harga jual dari para petani. Sementara, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Catmiko, telah meninjau langsung lokasi banjir di dua kecamatan. Sejumlah warga juga masih ada yang belum dievakuasi dan bertahan di rumah masing-masing. Pemerintah daerah juga belum membuka dapur umum karena penanganan masih dilakukan oleh pemerintah desa. Namun ia memastikan, pemerintah masing-masing desa telah dibekali pelatihan penanganan banjir. Terima kasih telah menonton!